Halo guys, jadi ini video pertama aku Disini aku mau menjelaskan tentang produk teh Yaitu Camel Tea dari Lipton Sebelumnya aku ingin menjelaskan tentang channel ini Jadi channel ini tuh berisikan tentang konten-konten Yang, ya ya, seputar teh gitu Bisa review produk atau Hal yang lainnya yang mengenai teh Dan juga daily life Oke, langsung aja ya, check it out Oke guys, jadi sebelum review produknya Disini aku mau menjelaskan dulu tentang Camel Tea itu Jadi Camel Tea itu Teh yang terbuat dari Tanaman Camel yang dikeringkan gitu Dan Camel Tea itu Kayak akan antioksidannya Dan bisa meredakan beberapa penyakit juga Termasuk kanker dan Jantung, penyakit jantung Dan juga Camel Tea itu Mempunyai manfaat lainnya juga Yaitu bisa meredakan Cemas Dan juga stres Dan juga bisa mengurangi Mencegah Bukan mengurangi Mencegah Mencegah osteoporosis Dan juga Meningkatkan kualitas tidur Jadi ini yang kualitas tidur Emang bener banget sih Aku juga emang udah nyoba Sebenernya teh ini sebelumnya Oke Jadi yang kualitas tidur tuh Emang bener-bener Apa ya Manjur banget gitu Soalnya Aku juga udah pernah Nyoba sebelumnya teh ini Walaupun Cuman Satu Kantung teh Atau dua Satu kesesaran dua Kantung teh aja udah Bikin ngantuk banget Demang herba Mungkinnya herba tuh kan Identik dengan obat Obatan gitu Obat-obatan tuh kan ada yang herbal juga ya Jadi Ya Ngantuk gitu Sekarang Mungkin langsung aja ya Review Oke Jadi ini kemasannya Kemasan Kemasan Infusion Dari Sir Thomas Elipton Nah nih Keliatan Gini Aku belinya Online sih Dari online shop Dan harganya tuh Kisaran Rp. 60.000 Kalau gak salah Rp. 60.000 Sampai Rp. 70.000 Kayaknya ya Gue belinya Rp. 60.000 Sih Langsung Muka aja Nah Jadi ini Si kantung tehnya tuh Di dalamnya tuh Di Ini lagi ya Ada Perlindungan ekstra Lagi Camomile infusion Langsung aja Berarti kita Tuangkan aja Di Cangkirnya Oh Cangkirnya Belum disiapkan Tunggu bentar ya Oke kita Oke kita mulai aja Disini sih 4-5 menit Di Ini Didiminnya Terus Dengan air panas Temperatur 100 Rajat Oke ini air panasnya Kisaran Ya kurang lebih Hampir 100 Rajat lah Oke langsung aja Jadi gini nih ya Untuk Dalamnya Kantung tehnya Kayak gini Kita Masukin dulu Kesini Oke abis itu Kita Panasnya Sekitar 250 Atau 200 Milit Sekarang kita Tunggu Sekitar 4-5 Menit Oke Udah 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 Selesai Sekarang Kita Buang Dulu Kantung Tehnya Oke Sekarang kita Kocok Kocok Maksudnya Aduk Maksudnya Bukan kocok Aduk Depan belakang Gini nih Secukupnya sih Aduknya Gak Terlalu Jangan kayak Ngecok telur Bro Gitu Ini Gentle Langsung Saja Oke Liatin Gue ya Jadi Warnanya Kayak Gini Agak Kayak Emang Teh Kayak Green Team Gini ya Langsung aja Begitu Diminum Sih Rasanya Kayak Minum Herbal Gitu Sih Cuman Kayak Apa ya Kayak Wanginya tuh Kayak Bunga-bunga Gitu loh Akar-akar Bunga Rumput Ilalang Gitu Tapi Enak Enak Dibanding Black Tea Green Tea Yang kayak Earl Grey Dan lain-lainnya Itu Ini lebih Light sih Maksudnya Lebih Ringan Gitu Gak Pait Gak ada Gak ada Paitnya Ini Emang Kayak herbal Gimana Gitu Kayak obat herbal Dan After Taste-nya Juga Gak Melek Gitu Gak Nyangkut Gini Gak nyangkut Disini Jadi Ya Zet Langsung Disini Kalau di Ini Kalau di Overall Skala penilainya 1-10 Mungkin Mungkin Ini Dapat Sekitar 8,5 8,5 8,5 Udah 8,5 Soalnya Teh ini Memang Enak Ringan Dan Non Cafein Yang ini Yang Camomel Ini Tapi Kalian Jangan Terlalu Kalau lagi Lapar Kalian Jangan Minum Teh Sih Kalau Gak Pagi Malem Kayaknya Tapi Kalau Pagi Dikonsumenya Bikin Ngantuk Tapi Jangan Banyak Satu Satu Ini Satu Cup Cukup Sih Kalau Buat Pagi Gak Gap Bakal Ngantuk Kalau Satu Tapi Kalau Buat Malem Ingin Susah Tidur Gitu Mening Ini Aja Bikin Aja Dua Dua Teabag Atau Tiga Lah Itu Udah Pasti Ngantuk Tapi Penilainya Dan Review Nya Juga Sekarang Kalau Singen Is Ya Mohon Maaf Misalkan Berada Salah Kata Atau Salah Memberi Informasi Gitu Hal Lain Dan Jangan Lupa Subscribe Follow IG Di Outro Nanti Dan Ya Stay Hitung Channel Nyalakan Lonceng Oke Sekian Terima kasih Banyak